Trident Legendaries Itulah tujuan kita kenapa kita ada di dunia ini Mengumpulkan ke 6 Trident Legendaries bukanlah hal yang mudah Kita sudah mendapatkan sebagiannya yang tersebar di dunia ini Tersisa 3 Trident Legendaries lagi Apakah gue bisa mendapatkan ke 6 Trident Legendaries untuk menyelesaikan main quest ini? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like video ini Kita akan melihat perjuangan untuk mendapatkan ketiga Trident sisanya Apa yang terjadi? Kenapa gue tiba-tiba disini? Perasaan, perasaan di video sebelumnya Kita gak ada disini Loh, ini gue dimana? Oh my god Ini rumah siapa? Ini rumah kumuh dan gue, gue berada dimana? Oke, oke Ini terasa asing buat gue karena gue belum pernah sebelumnya ada disini Eh, you what? Ini, ini ayam? Apa-apa yang terjadi sama dunia ini? Oke, gue gak tau dan kayaknya gue harus cari tau sendiri Semenjak gue terbangun di hari ke-51, gue tiba-tiba spawn di dalam rumah yang sudah kumuh ini Gue gak tau disini tersedia chest dan juga kasur Dan ternyata di dalam isi chest tersebut terdapat 3 Trident yang udah gue dapatkan di episode sebelumnya Dan di dalam chest ini juga terdapat buku yang bernama Anonym Oke, buku Anonym Kamu harus melanjutkan apa yang sudah kamu mulai Oke, ini agak typo dikit apa gimana? Like dulu, emot senyum Eh, sebentar, stop main-main Gue juga bingung ini kenapa dan apa yang terjadi sama dunia ini Dimana armor-armor gue dan dimana barang-barang gue yang udah gue dapatkan sebelumnya Tapi Trident ini Sebenernya gue masih bingung untuk awal-awal ini apa yang sedang terjadi Dan kalian masih inget gak dengan Trident Dragon ini? Di episode sebelumnya Trident ini menghilang Dan di episode sekarang Trident ini kembali Dan disini gue menemukan salah satu bangunan yang cukup aneh Ya, dan ada tulisan Tower Golem You dare to challenge my tower? Lah, kenapa kita harus menchallenge tower ini? Jadi kita harus menerima tantangan dari Tower Golem ini? Oke, di dalamnya ada spawner dan gue cukup ragu akan hal itu Eh, yo, what the hell? What? Sejak kapan? Sejak kapan domba bulunya ini berwarna pelangi? Oke, oke, bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu Oke, oke, ini-ini-ini dibuang Eh, bukan ini-bukan ini-ini-ini Oke, ah, merasa lebih baik Dan kita dapet ruby Gue gak tau fungsi buat apa Tapi yang terpenting dan yang bisa menenangkan diri gue di hari pertama ini Yaitu adalah gue menemukan village Gue mau minjam beberapa potong kayu dari rumah villager Iya, iya, nanti gue balikin kok kalau gue ingat Dan gue mencoba mainnya untuk gue bisa mengumpulkan resource gue kembali Yang gue udah kumpulkan di episode sebelumnya Dan mining-nya ini kocak banget Nah, kenapa jadi kayak gini dah Di sini gue perlahan mulai menyimpulkan bahwa gue itu seperti ke teleport Dari di dunia yang sebelumnya kita sudah jelajahi Ya, liat aja di sini deh Struktur bangunannya beda Terus gaya kita bermain juga beda Dan apa yang terjadi sama diri gue juga gue kurang tau guys Ya, pokoknya di hari pertama ini gue mau mencari informasi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu Hari kedua Di hari kedua di dunia yang baru ini Gue berhasil menemukan salah satu struktur yang menurut gue ini cukup unik Karena di dalamnya itu berisi berbagai macam or Yang kita gak usah susah-susah lagi guys mainin ke bawah tanah Di bagian bawah pegunungan ini terdapat coal ore, iron ore, gold, apis lazuli dan juga berupa redstone Dan semenjak gue naik ke atas ini Gue memperhatikan sekitar yang ada di lingkungan gue ini Ya, banyak juga tower-tower yang gue gak tau apa tujuan dari tower-tower tersebut Yaudah lah kita fokus mengembangkan diri kita dulu guys Untuk kita bertahan hidup Ya, contohnya membuat peralatan atau tools-tools kita semuanya menjadi iron Gue menemukan portal yang rusak dan di dalamnya terdapat beberapa item yang menurut gue ini sih yang bisa diambil Dan gue juga menemukan monumen patung batu Gue inget dengan monumen ini Karena ya, di dunia kita sebelumnya beneran ada patung batu Terdapat chest yang isinya juga bisa kita manfaatkan Hari sudah malam dan gue baru sadar Ternyata di dekat perdesaan village yang kita tinggali terdapat patung herobrine Gue gak tau apa sih maksud dari patung ini Dan kalian lihat mobs-mobs disini juga kelihatannya semuanya abnormal gitu Ini zombie memakai pedang yang sangat panjang Dari mana dia mendapatkan pedang tersebut Oke, disini gue akan coba berusaha membunuhnya Dan saat dia lengah gue akan ambil pedangnya Lumayan juga sih pedangnya, kelihatan bagus Oke, ini saatnya, let's go Drop pedangnya Dan nama pedangnya itu Ruther Hand and Half Sword Gue gak tau ini apa Tapi ya, siapa tau pedang ini bisa berguna untuk kita menjelajahi dunia saat kejam ini Oke, oh, gak bisa buat mukul Padahal ini pedang panjang loh Skeleton, what are you doing here? Alright, pedangnya lumayan sakit ternyata guys Dua itu enggak skeleton Karena gue sudah mendapatkan full armor dan juga pedang panjang yang gue dapatkan dari zombie tadi Gue memberedihkan diri untuk menerima tantangan dari tower golem Ya, gue gak tau ini tantangan apa Tapi coba aja lah Masih sedikit hal yang gue tau tentang dunia baru ini Ya, gue berani diri aja untuk gue bisa mengadride battle tower yang nantangin gue dari tadi Eh, sebentar ada tulisan Elite Regenerating Spider of First Aid Gue gak tau itu apa Tapi spawner disini bisa dihancurkan Dan disini juga tersedia chest Dan di dalam chestnya itu terdapat fortress chest plate Gue gak tau itu apa Yaudah, gue ambil dulu guys Nanti gue pelajari Battle tower ini memiliki beberapa layer Dan di setiap layernya itu Semakin ke atas Gue merasa semakin sulit untuk gue menjelajahi dan mered mereka semua Oke, ada chest lagi dan isinya iron dan juga hal yang sama Di dalam chest layer ketiga Gue kaget disini karena gue bisa mendapatkan diamond Dan gue juga kaget Karena gue diserang laba-laba yang bisa mengasih efek batis ke gue Gue gak tau gimana cara dia mengasih efek batis ke gue Tapi rasakan itu Ya, yang gue lakukan di hari pertama ini Gue hanya cukup ngeret, ngeret, dan ngeret Semua gue bantai-bantai Dan apa yang gue dapatkan Satu enchanting book Dua golden apple Dan juga sisanya tulang berulang Setiap isi chest selalu gue cek Dan ternyata item disini ada yang unik juga Contohnya gue mendapatkan love bow Gue gak tau fungsi buat apa Tapi nanti kita pelajari lah Untuk sekarang Kayaknya kita harus berhenti ngeret battle tower ini Karena semakin atas Mobsnya itu semakin gak jelas Ini kenapa ada witch yang ngasih efek poison ke gue Ini bener-bener kelemahan sih Di hari kelima Diamond yang gue dapatkan dari battle tower Langsung aja gue investasikan ke diamond sword Dan karena gue udah punya diamond sword disini Ini gue memberanikan diri gue Untuk gue bisa mencapai puncak Dari battle tower ini Gue gak tau apa yang ada di atas Tapi ya kita akan coba lihat aja Sambil gue berjalan ke atas Gue ingat kalau di setiap battle tower Dan di setiap lantai battle tower ini Itu selalu ada chest yang bisa kita ambil Ya gue sekalian aja ambil isi chestnya Tapi gue gak mau lawan monster-monsternya Karena bener-bener nyebelin disini Please Oke lumayan iron Ship in botol Gue gak tau itu apa Tapi ya lumayan lah isi jari chest ini Better dari chestnya sebelumnya Dan pada saat gue udah sampai ke atas battle tower ini Kalian gak expect apa yang gue temukan Ya kalian bisa lihat ada bacaan tower golem di atas sini Ternyata Dia langsung menunjukkan dirinya Dan gue pun kaget disini Tapi untungnya gue berhasil selamat Dengan satu HP yang gue miliki Wajir hampir mati Itu apaan tadi What the hell is that Oh my god Gue menemukan beberapa item yang bener-bener unik Dan belum pernah gue temukan sama sekali Kayak ship in botol ini Apa coba Ini pas gue klik kanan Tiba-tiba ngeluarin bot Yang bawahnya itu ada guritanya Ini aneh banget sumpah Tapi gue gak berhenti sampai disini Gue lanjut nge-read battle tower ini Dan ternyata di paling atas Terdapat sebuah chest yang isinya itu Bukan main Gue dapet sepasang bow Dan juga beberapa diamond Tapi disini Gue gak tau guys Bener-bener gak tau Kemana penjaga tower golem yang gue temukan tadi Oh ternyata chest yang paling bagus itu Terdapat ada di puncaknya guys Ya gue dapet sepatu diamond armor disini Yang gue rencanekan Unbreaking juga frost walker Diamond juga yang gue dapetin dari chest battle tower tadi Gue investasikan juga ke armor-armor yang udah gue buat Ya akhirnya kita hampir bisa full diamond armor disini Oh ya disini gue lanjut mempelajari beberapa hal tentang dunia ini Ya kayak di setiap kita jalan itu Kita selalu menemukan tower-tower yang Gue gak tau sih apakah bossnya juga sama Yaitu tower golem Maju kalian bertiga Mati 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 Oke Investasiku boleh bergantung sia-sia sih Buat diamond sword di awal-awal itu Sudah bener menguntungkan Nah kan dapet diamond lagi Let's go Pas gue dengerin battle tower ini Sampai ke dasar Ya tiba-tiba Ada yang menceles gue Berarti kita dapet simulkan Bahwa boss yang ada di dalam battle tower ini itu sama semua Dan for information Di setiap battle tower yang kita temukan Terdapat strident legendaris Ya gue mencari itu Tapi selama battle tower yang udah kita raid Gue belum menemukannya Di hari ke 10 Di hari ini Gue ingin mencoba meningkatkan kekuatan yang gue miliki Ya senjata baru ini pembuatannya lumayan simple Kita hanya butuh leader Dan seperti biasa guys Sapi itu kalau gak dicari gampang Kalau dicari itu bener-bener susah Akhirnya sih gue bisa dapet ya Tapi ini udah jauh banget dari lokasi rumah gue Karena kelangkaan sapi yang ada di dunia ini Mengantarkan gue bertutalang sejauh ini Dan menemukan villager outpost Dan seperti biasa kita menemukan patung emot batu Ya lumayan juga sih chestnya kadang-kadang Setelah bahan-bahan yang udah gue kumpulkan kulit sapi Beberapa stick dan juga beberapa diamond Akhirnya gue bisa mengupgrade diri gue Dengan menggunakan senjata baru ini Demon's cage Gue gak tau ini kayak pedang pencabut nyawa Tapi damage-nya lebih sakit Gue kali lipat malah dari demon sword yang kita gunakan tadi Mati kau lama 2 hit doang sih ini Ya untuk mengetes seberapa kuat senjata ini Gue terus-terusan mencari trident yang ada di battle tower Tapi saking banyaknya battle tower yang ada di dunia ini Persentase ini tuh kecil banget guys Kita harus cek di setiap chest Siapa tau kita oke Bisa mendapatkan strident pertama kita di dunia ini Gue gak mau mancing di kolom yang kerut Tenang aja guys Untuk mendapatkan strident-strident lainnya itu Gak hanya kita hunting di setiap battle tower kok Kita bisa aja menemukan kota bawah air Bisa mengalahkan ender dragon Di villager outpost Atau di setiap building building yang baru kita temukan di dunia ini Itu udah ada satu persentase untuk kita mendapatkan strident legendaris ya guys Tapi tujuan gue disini adalah Kalian diinget dengan tower golem ini Ya tower golem pertama kita Dan di hari ini Gue ingin coba untuk mengalahkan tower golem tersebut Gue gak tau seberapa kuat tower golem ini Tapi setelah gue panah-panah sih Darahnya lumayan tebal Dan dengan gue menggunakan full diamond armor juga senjata baru yang udah gue bikin ini Gue gak yakin guys Kalau gue tuh cukup kuat untuk mengalahkan makhluk tersebut Walaunya gue rasa gue tuh butuh yang cantik gitu Oke cobalah ya kita pull-pull pake Oh my god Wow dia meluarkan fireball Dan damagenya lumayan sakit Padahal gue udah lumayan pake diamond armor loh Gila sih ini tower golem keras banget Let's go The tower is falling hard Run for you life Kita disuruh lari untuk hidup kita Emang kenapa coba? Kita disuruh lari kenapa? Ada apa kita disuruh lari? Oke lah gue ikutin aja guys Oke oke Apakah tower yang meledak? Ya bener aja tower yang meledak dong Gue kira ada apa guys Ternyata tower meledak yang terpenting Kita bisa untuk mengalahkan boss pertama kita Yang ada di dunia ini Hari kelima belas Lanjut menjelajahi dan mempelajari apa aja yang ada di dunia ini Gue pun menemukan salah satu bangunan Yang belum pernah gue temukan sebelumnya Gue gak tau ini bangunan apa Tapi di bawah sini terdapat komen block Apa? Apa maksud dari bangunan ini? Gue juga gak tau Tapi gue perkeliling sejauh ini Bukan gue hanya mencari bangunan-bangunan baru Tapi gue mencari sebuah village Agar gue bisa menukar stick gue dengan emerald Ya emerald ini untuk apa? Kalian tonton aja video ini Jadi emerald yang gue udah dapetin dari penukaran stick tadi Gue gunakan untuk membeli yang namanya itu bookshelf Ya gue butuh banyak bookshelf disini Agar gue bisa menge-enchant semua tools gue menjadi level 30 Enchanting semua tools dan armor kita sangat berguna di dunia ini Karena ya kita sedikit-sedikit perang Sedikit-sedikit perang guys Jadi butuh pertahanan dan penyerangan yang kuat juga Di pertengahan jalan gue menemukan salah satu bangunan Atau struktur yang sebenernya gue gak pernah lihat sih sebelumnya Jadi karena gue orangnya penasaran Gue pun langsung masuk aja ke dalam Tanpa pikir panjang Gue kira ini tuh dungeon atau apa Tapi cuma jebakan kroco Ya gue gak akan terjebak lah Dan isi chestnya juga gak terlalu bagus disini Guys kalian ingat dengan villager outpost? Iya gue sudah berjanji kepada diri gue sendiri Bahwa gue akan ngerate atau memusnahkan salah satu villager outpost yang udah gue temuin ini Dan menurut info yang gue baca Terdapat satu strident legendaris di dalam villager outpost ini Semoga kita hoki dan villager outpost ini bisa memberikan strident yang gue cari guys Oke ini dia pedang yang gue dencan Mati kau Mati Mati Gila sakit banget pedang pecabut nyawa ini Ditambah satnus Beneran bener go Kill Mati Mati Let's go Oh ternyata mereka di atas ini ya Ngapain lu semua Ini dia bossnya Let's go Akhirnya gue bisa mengusnahkan villager outpost Dan disini gue bersedih guys Karena sayang ya Di dalam chest villager outpost ini Tidak terdapat strident legendaris Mungkin kita kurang beruntung ya Yaudah lah kita bakar aja Villager outpost ini udah gak berguna Soalnya gue cukup meragukan waktu yang gue miliki Karena sekarang udah hari ke 17 dan gue belum sama sekali memiliki salah satu strident dari ketiga strident yang ingin kita dapatkan Kembali ke rumah simple yang baru aja gue buat Ya ternyata rumah simple yang baru gue buat ini deket sama villager guys Dan otomatis sih harus ya para villager itu bakal ngerade villager yang ada di deket rumah kita Tapi setelah gue tunggu-tunggu Kok mereka gak datang-datang ya raidnya Gue gak tau apa yang terjadi Apakah ada yang salah dengan dunia ini Disini gue cukup kebingungan Karena gue bener-bener mengharapkan Villager-pillager tadi itu ngerade Pedesaan kita guys Tapi mereka itu gak kunjung datang Apa yang salah ya sama mereka Perasaan gue sudah membunuh salah satu dari boss mereka Tapi kenapa mereka gak kunjung datang Apa jangan-jangan Tadi kan gue pas mau jalan ke arah pulang Gue melewati beberapa villager Mungkin mereka berhenti disana Nah nice bener aja Ternyata mereka nyangkut disini Yaudah lah gue siap-siap untuk melawan mereka semua Karena gue udah pede sama apa yang gue gunakan sekarang Maju kalian semua Gue gak akan kalah disini Karena ya gue pede-pede aja sih Harusnya kita melawan raidnya mereka berikan Udah pasti seratus senwin Mati kau Mati Satu hit doang di pedang Gile Ini sih udah pasti easy win untuk raid kali ini guys Oke itu dia banteng ya Let's go banteng Come here Oke 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 sabar sabar Tapi gue masih ragu-ragu sama armor gue Karena gue belum menge-enchant salah satu armor Yang gue gunakan sekarang Jadi ya kita main pinter dulu aja guys Nah udah sekarang saat yang diperasakan Pedang yang gue udah enchant ini Disini red mereka pun terus berlanjut Gue udah berjanji kepada diri gue sendiri Akan melindungi villager di Kak Danau ini Tapi tiba-tiba Tanpa gue sadari Ada creeper raksasa Bernama The Model Ya gue gak tau itu makhluk apa Tapi kalian harus lihat ini deh Oh my god What is that The mother Are you What No are you kidding me Kenapa tiba-tiba muncul the mother Apakah ini salah satu bagian dari red Ya kalau dilihat dari Baju yang dia gunakan Itu melambangkan sebuah red sih Gue ragu guys Apakah gue bisa mengalahkan the mother ini Ya kita harus tetap bermain pintar sih Karena armor yang kita gunakan Belum sekuat Apa yang gue inginkan Oh my god Dia kayaknya bisa heal deh Gue harus menggunakan pedang gue Untuk bisa membunuh the mother itu guys Tapi disini Dia luar Oh my god Gue gak tau itu movie Gue harus ada dimana Tapi the mother Come here bro Oke oke Gue gak tau sekuat apa the mother ini Oh my god Alot banget Oke oke Ini kesempatan gue Dia berada di air Setau gue creeper gak akan beredak Jika ada di air Tapi No Frost walker gue Oke 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 Gue harus tetap tenang Disini gue gak tau Apakah gue bisa mengalahkan the mother ini Demeknya sih belum terlihat jelas ya Tapi Oke Gue pengen coba 1v1 sama dia Langsung Mati kau the mother Oh my god Damage ya No 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 Gak bisa guys Gue udah makan Dendel apple Gak ada efeknya sama sekali Absorgen gue Gak ada efeknya sama sekali Oh my god Gak bisa gak bisa Kayaknya gue harus Gue harus mundur dari red kali ini guys Gue gak bisa Bener-bener gak expect The mother bisa muncul Dan gue pun belum pelajari Tentang pahuk itu Jadi kayaknya gue harus mundur Terlebih dahulu Memperkuat diri gue Dan kembali Untuk mengalahkan the mother Di hari ke-20 Ngumpulkan banyak SP Untuk memperkuat armor-armor kita Dan kembali lagi Untuk mengalahkan mereka semua Yaps Disini gue udah gerinding Untuk mengumpulkan beberapa SP Dan lumayan banget Enchanting pertama di armor kita Dapet protection 4 Repair semua armor Gile Lawan the mother Nguras tenaga banget Dan juga menambahkan Beberapa enchanting Yang gue udah dapatkan Dari beberapa battle tower Ini saatnya The mother Maju sini Gue yakin Gue yakin I'm coming The mother Makan golden apple Dan rasakan pedang Yang gue ada Enchant ini Ya Ya Pada kematian Udah Demeknya udah lumayan Let's go Let's go Let's go Let's go The mother The mother Oh my god Demeknya tebus No Gue berpikir Kalau gue bisa Mengalahkan The mother Tapi nyatanya Ini belum berakhir Matian pertama Yang gue dapatkan Dari the mother Menjadi sebuah motivasi Bahwa Tidak ada Ampun Setelah ini Lihatnya the mother Gue akan bahas dendam Ah Kali ini gue akan Bermain pintar Dan dan selesai lagi The mother ini Memiliki Demek ekstra Dengan exploit Yang dia keluarkan Kita aja Bisa mengalahkan Dia menggunakan Gue udah menggunakan Cara yang pintar Akhirnya the mother Akhirnya bisa gue kalahkan Walaupun dengan Cara yang curang Ya karena the mother Sulit ya ada Mau gak mau Gue harus melanjutkan Apa yang udah gue mulai Yaitu Menelesaikan raid Gak usah pake cara pintar lagi Untuk mengalahkan Banting-banting ini Demeknya udah sakit banget Si pedang gini Udah ada fire assist Ini juga ke knockback Walaupun level 1 Tapi ini memudahkan gue Untuk menyelesaikan raid Dan mendapatkan Achievement Penghariaan Melindungi pedesaan Village Setelah gue mengalahkan The mother Gue berpikir bahwa Diri gue itu Udah sedikit lebih maju Dan lebih kuat Dari diri gue yang sebelumnya Diri gue yang sebelumnya Mengalahkan tower golem Dengan cara Kepintaran Kali ini gue akan Mengalahkan dia Dengan cara Kepintaran Maju tower golem 1v1 Sini Ya Let's go Demek sakit banget Dari pedang Yang gue ada milik Ini Oke Yang mulakan efek Knockback juga Let's go Tower is falling Run for your life Oke Gue akan lari Lari-lari Oke Ambil dulu Lumayan banget Let's go Lari-lari 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 Demeknya sakit banget Oke Untuk aja Untuk aja Ada air disini Oke Kalau enggak gue udah Bersinggal sih Lari 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 No exploitnya Exploitnya Ledaknya sakit banget Lari-lari Lari 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 Di mana jalan yang keluar No No Jalan yang keluar Di mana No 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 Apakah gue bisa selamat Ya gue yakin gue bisa selamat Ini udah lantai Ke paling bawah Dan Ini lagi kita sampai Oke Itu dia jalan keluar Dan Let's go Setelah gue mengalahkan The Mother Gue pun lanjut Untuk menantang diri gue sendiri Mengalahkan yang namanya itu Tower Golem Gue menemukan salah satu bangunan Ya Menurut info yang gue baca Bangunan ini Nggak menyediakan Salah satu Trident yang kita cari Yaitu Trident legendaris Tapi Ya gue penasaran aja Apa isi dari bangunan ini Selain tulang Dan juga beberapa gold Hari Ketiga puluh Chapter baru pun dimulai Disini Karena gue ada pede dengan diri gue Gue memutuskan untuk pergi ke dunia Yang belum pernah gue jelajahi Yaitu adalah Nether Ya Nether ini gue gak tau seberapa bahaya Karena kita bener-bener gak tau Ada apa sih Di dalam Nether ini Tentunya Tujuan gue ke Nether ini adalah Untuk gue mencari Sebuat Trident Di dalam Nether Fortress Tau gue sih Ada kemungkinan kita Untuk mendapatkan Trident legendaris Dari Nether Fortress Ya itu pun Kalau Hoki Tapi disini Gue malah menemukan Salah satu Kandeng Zoglin Ya ini menjijikan Jadi skip aja Dan finally Akhirnya gue bisa menemukan Fortress pertama gue Dan please Kehokian Bisakah memberikan Trident pertama kita Gue gak tau Waktu gue cukup atau enggak Untuk mendapatkan Ketiga Trident sisanya Dan ini adalah Last hope Dari apa yang kita Udah mulai Gue berharap Musuh yang kuat Juga mendatangkan Reward yang kuat Juga Please Trident dong Gue butuh banget Trident Gue butuh banget Mereka pengen Trident legendaris Pertama gue Ah kosong Isi chestnya Di dalam Nether Fortress ini Di setiap chestnya Gue berharap sih Bener-bener Gue berharap guys Gue bisa mendapatkan Salah satu dari Trident Ketiga yang ingin kita cari itu Maju sih di Flash Gue juga butuh Blastroad Untuk kita pergi ke D-end Dan kalian tau Kenapa gue pengen pergi ke D-end Bukan untuk mengalahkan Ender Dragon Tapi untuk mencari Trident legendaris Ya sebegitu pentingnya Trident legendaris Karena waktu kita Udah gak banyak What? Sebenernya Nice Gue menemukan dia Oke kita gak harus Cari Trident fortress lainnya Tapi disini Tridentnya Oh my god Gue bener-bener hoki One try Untuk gue menemukan Trident fortress ini Dan akhirnya Bisa ada Trident legendaris Di struktur pertama Yang gue temukan Oke ini Berita baik sih Kita bisa Menelesaikannya Lebih cepat Apa yang kita juga Gue kira di Nether fortress ini Kita gak hoki Soalnya banyak banget Blastnya Dia itu gak ngaruh sih Tapi yang penting Gue udah bisa mendapatkan Trident legendaris pertama gue Japs ini adalah Beberapa Trident yang Udah gue dapatkan Di dunia sebelumnya Dan di dunia sekarang Kita juga udah mendapatkan Satu Trident Yaitu adalah Prime Trident Satunya ada di D-end Maka dari itu Gue memutuskan Untuk melakukan transaksi Dengan para piglin Agar mereka bisa Mentrate gold Yang gue miliki Dengan enderpole Ya berikan gue enderpole Jangan yang lain Please Setelah gue berhari-hari Berada di nether ini Enderpole yang udah Kita dapatkan di sih Lumayan banyak ya Ya cukup lah Satu stack enderpole Saatnya kembali Ke rumah Waktu kita yang terbatas Membawa ambisi Gue langsung bergegas Untuk mencari lokasi Dimana D-end itu berada Dan Yaps Awal yang kurang baik Karena Langsung hilang dong Masih ada 15 mata naga sih Tapi kalau misalnya Di setiap kita Ngelepar itu pecah Ya oke Ini bagus gak pecah Let's go Setelah perjalanan jauh Gue memutuskan untuk rehat Di salah satu Pendesaan village Yang gue temukan Dan disini Gue melihat ada Sesuatu yang janggal Karena gue penasaran Jadi gue langsung aja Bergegas ke kapal bajak laut Ya tapi Disini yang menarik Gue akhirnya bisa melihat Dan menemukan langsung Desa Atlantis Yang di dalam itu Terdapat salah satu Trident yang ingin kita dapatkan Tapi Ya gue gak tau Gue pengen pergi ini sekarang Atau gue fokus dulu Kepada ender dragon Ya kita tandain dulu aja lah ya Koordinatnya Tapi di dalam salah satu Pendesaan Atlantis ini Terdapat salah satu Trident legendaris Place di dalam sini Ada apa dah Ada chest Dan isinya Ya burik Oke Gue baru pertama kali Ke kapal bajak laut ini Dan gue gak tau Apa sih yang ada Dalam kapal bajak laut ini Ya ternyata gak jauh-jauh Dari spawner ini Keperampok-perampok Yang ada di dalam kapal ini Gue belum pernah lihat sebelumnya Dan kayaknya Akan kita bantai mereka semuanya Effectors yang gue gunakan Di armor nomor gue Sangat-sat berguna ya Untuk melawan skeleton Jadi kita hancurin aja Sebagai bonus kita Untuk mendapatkan XP Pas gue lempar lagi Ternyata Mata naga ini Menunjukkan arah Yang sebalik ya Gue punya virasat Kalau dn ini Berada di bawah Pendesaan village ini Dan kayaknya Sebener aja guys Ini Menunjukkan Di bawah Pendesaan village ini Gue pun langsung Buru-buru Menggali ke bawah Karena ini Udah hari ke-39 Gada yang spesial Dari stronghold ini Kecuali portal dn itu sendiri Dan hari ke-40 Kita berhasil Mencapai stronghold Jadi kita langsung masuk aja Dan lihat Apa yang kita bisa temukan Di dn ini Dan ternyata Dn ini bener-bener Diluar ekspetasi gue Karena Ya Ini dn yang berbeda Gue gak tau Apa yang terjadi Sama dn ini Yaudah lah Kita fokus dulu Untuk mengalahkan Ender Dragon ini Dek Nice Ayo gue udah kembali Setelah gue udah lama Ngabur main Minecraft Oke Hancur Let's go Masih banyak crystal Lain yang tersisa Jadi Kita butuh Kecepatan Boom Nice Akurasinya bagus Oke Semua crystal udah gue hancurkan Dan saatnya gue Untuk melawan Ender Dragon ini Let's move Dengan pedang yang udah gue buat Dan gue enchant ini Gue yakin gue bisa Menyeslaikan tantangan Chalice Ender Dragon ini Dengan mudah Mati kau Oke Gitu Kembali kesempatan Bisa gak sih One try aja Mati 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 Ender Dragon Ender Dragon Ender Dragon Ender Dragon Sedikit lagi Sedikit lagi Sedikit lagi Please Kembali Oke Ini dia kesempatan kita Dan Ender Dragon Kayak aja sih ya Sudah bisa kita kalahkan Ya Ender Dragon udah kita kalahkan Kita ambil telora Dan next Kita masih ada urusan Di dalam dn ini Kita gak langsung pergi kembali Kita gak langsung pergi pulang Kita harus mencari Salah satu trading legendaris Oh Batu apa ini Gue baru pernah liat Batu ini Please Berikan gue sesuatu yang bagus Apakah ini Or baru Yang bisa Alah Diamond Jangan bilang ini Kual Disini gue menemukan Salah satu monumen Yang mungkin Bisa memberikan kita Salah satu trading legendaris Di dalam dn ini Ya kalian tau Monumen apa Seperti biasa guys Monumen yang sering kita temukan No What Ini satu-satunya Monumen yang bisa gue harapkan Please Dimana Tradingnya Gue gak tau guys Disini gue udah kecewa berat Gue berniat untuk pulang Tapi Pas gue Mengarah ke jalan pulang Untuk mengakhiri episode ini Gue menemukan Salah satu cahaya Ya cahaya kehidupan Yang belum pernah gue datangin Dan disini terdapat Chess Please Trident legendaris Please Let's go Ender Trident Akhirnya gue bisa menemukan Trident legendaris Kedua gue Ya Waktu kita udah gak banyak Dan gue disenangkan oleh Trident yang gue temukan ini Hari ke 45 Bener ya Ada beberapa hal Yang belum gue kasih tau Ke kalian Tentang dunia ini Ya kita bisa mendapatkan Trident Trident legendaris Ya sebenernya Gak hanya 6 Trident legendaris Ataupun 9 Trident legendaris Banyak Trident legendaris Yang tersebar Di struktur-struktur baru Yang kita temukan ini Seperti Battle Tower Atau Desa Atlantis Atau mungkin Struktur lain Yang belum kita temukan Kalau gue di video kali ini Gue mendapatkan Ketiga Trident legendaris Selanjutan dari Kan ke 6 Trident legendaris Yang pertama Kita mendapatkannya Di nether Yang kedua Di dn Dan mungkin gue akan Mencari salah satu struktur Yang bisa kita gunakan Untuk mencari Trident legendaris Kita Ya untuk Trident legendaris Yang kita akan Temukan di video kali ini Gue memutuskan Untuk ngerate Salah satu struktur ini Ya struktur ini Gue cari-cari Infonya Ternyata Terdapat salah satu Trident legendaris Walaupun agak Bermbahaya Tapi gue gak takut sih Kayak kalian ingat Dengan poison Yang gue temukan Bersamaan dengan Ender Trident Yang ada di dn Tadi Ini Kalian lihat Efeknya Resistance 4 Absorption 3 Dan juga Strength 2 Kalau misalnya kita Minum poison ini Kita bener-bener Udah gak terkalahkan Sih ini poison Noppe banget Langsung aja Kita ke atas Untuk menemukan Salah satu chest Dan Ya ini dia No Gak ada Aduh Gue ragu guys Atau mungkin Di patung Hero Brand ini Ya kita coba Lihat aja Semoga aja Ada salah satu Trident yang kita cari Berada di patung Hero Brand ini Please Berikan gue ke hoki Gue gak tau Bahaya apa yang menimpa Gue nantinya Tapi Gue yakin Gue bisa menemukan Shreden Legendaris Dengan waktu yang tepat 50 hari Oke Parkur-parkur ini Tidak akan menghentikan Gue Semoga aja Gue bisa mendapatkan Shreden Legendaris Terakhir ini Masa gue gak dapet Shreden Legendaris Di hari ke-45 Oke Ini ada pintu Di samping kepala Hero Brand Dan Oke No Gak ada Oke Enchart 3 Lumayan Kita ambil dulu Dan Bener aja What Bentar Gue gak yang angka Ini Shreden Explosive Shreden 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 ketiga Dan total kita udah memiliki 6 Shreden Legendaris Selama 100 hari Dan kalo misalnya Lag ini mencapai 15.000 lag Gue akan mencari Ke-9 Shreden Legendaris Atau Ke-12 Shreden Legendaris Ya kalian like video ini Untuk gue bisa melanjutkan Series Shreden Legendaris ini Di 150 hari berikutnya Untuk mendapatkan Ketiga Shreden tambahan Jika lag ini Mencapai 15.000 lag Jadi like video ini Buat kalian yang gak tau Efek-efek dari ketiga Shreden Yang gue udah dapatkan Dari video ini Ini adalah Beberapa recap Yang ini gue kasih tau ke kalian Yang pertama adalah Flame Shreden Yang kita dapatkan Dari Nether Fortress Dan kekuatannya Bener-bener gokil parah Memberikan efek fire Resistance dan juga speed Gak hanya itu Efek area dari api Yang kita hasilkan Dari Shreden ini Bukan main-main sih Gak bisa diremehin Shreden kedua Yang kita dapatkan Di video kali ini Adalah Ender Shreden Didapetinnya dimana Ya kalian tonton aja Loh video ini Please jangan langsung Ke-skip Bagian akhirnya Itu gak seru Gue dapetin Shreden ini Dari Ender Dragon Dan itu bener-bener Plot list parah Efek dari Shreden ini Memberikan speed Dan juga teleportasi Tanpa batas Bayangin aja Ini Shreden OP banget Dan Shreden terakhir Yaitu adalah Explosive Terdena Yang kita dapatkan Dari patung Herobrine Ini bener-bener gokil parah sih Gue sulit banget guys Untuk mendapatkan Ketiga Terdena ini Jadi terima kasih banget Buat kalian yang udah nonton Videonya sampai akhir Sampai jumpa di next video Untuk seri 100 hari Minecraft berikutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton